Selamat malam 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 pemerintahan Romami. Dan uskup ini terus-menerus berbagi kasih dan diingat dan kemudian dianggaplah uskup ini sebagai orang suci. Dan kemudian di tahun 1800-an muncullah karakter yang menggambarkan tentang uskup Nicholas ini. Dan karakter itu yang dinamakan oleh kita sekarang sebagai Santa Claus. Jadi pengenangan akan uskup Nicholas sebenarnya. Nah persoalannya adalah orang jambang sekarang benar-benar mengidentikan Natal, terutama anak-anak gitu ya. Mengidentikan Natal dengan Sinterklas. Apakah harus, apakah boleh, apakah harus, ya bukan masalah boleh atau gak boleh, atau harus gak harus, tetapi anak-anak atau bahkan orang-orang seringkali kalau misalnya Natal tuh gak ada Sinterklas jadi rasanya kurang. Padahal di abad-abad pertama orang Kristen Natalan yang gak ada Sinterklas. Jadi, sebenarnya yang harus diarahkan oleh kita sebagai orang-orang Kristen adalah bagaimana caranya supaya mendidik, terutama anak-anak. Karena anak-anak kalau misalnya Natalan yang gak ada Sinterklas kan berasa ada yang kurang gitu ya. Harus dijelaskan kepada anak-anak bahwa ini Sinterklas ini adalah bukan yang paling utama dari Natalan itu sendiri. Jadi memang harus diajarkan, diingatkan bahwa tanpa Sinterklas pun gak apa-apa. Kalau ada Sinterklas boleh, gak ada Sinterklas, gak apa-apa gitu ya. dan pengajaran bahwa Natal yang terutama adalah kehadiran Kristus, kelahiran Kristus, itu yang kayaknya harusnya jadi penekanan buat keluarga-keluarga Kristen. Kalau Bapak dan Ibu yang yang udah, ya kita udah dewasa gitu ya, tanpa Sinterklas juga mungkin sudah mengerti. Tapi buat anak-anak, belum tentu mereka bisa mengerti. Nah, pengertian itu yang harus dijelaskan sedari dini buat anak-anak. Bahwa Natal, entah kita merayakan, entah kita merayakan dengan Sinterklas, entah kita merayakan tidak dengan Sinterklas, kita tidak kehilangan makna Natal itu sendiri. Ya, luar biasa. Jadi, sesungguhnya kan Natal itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Kelahiran Sang Juru Selamat dan terang itu sendiri. Nah, sebenarnya ketika terang itu hadir, kita memaknai Natal itu bahwa kehadiran Sang Juru Selamat yang menyelamatkan dunia. Bukan tokoh A, tokoh B, atau tokoh C, atau tokoh manapun. Nah, ini yang perlu ditekankan buat kita sekalian juga Bapak-Ibu Saudara, bahwa Natal itu adalah kehadiran Sang Juru Selamat bagi dunia. Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama sebagai orang percaya. Itu dia Pak Menai-Paya. Ya. Jadi, Bapak-Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan kesimpulannya adalah ada berbagai cara atau tradisi dalam merayakan Natal. Beberapa diantaranya adalah memasang dan mungkin juga menghias pohon Natal, gitu ya, tukar-menukar hadiah, gitu ya, berbagi hadiah, saling mengirim kartu ucapan Natal, atau mungkin makan malam bersama dengan keluarga, bersama dengan sanat sodara, bersama dengan kerabat dekat. Dan salah satu tradisi Natal lainnya adalah kehadiran seorang sinterkelas. Nah, ini yang menjadi sebuah tradisi umum yang biasa banyak gereja lakukan. Namun, saudara-saudara, berita Natal yang sesungguhnya adalah berita anugerah. Bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan menepus dosa manusia. Tuhan mau saudara dan saya menjadi terang dunia. Untuk itu, kita semua harus hidup bagi Tuhan, supaya kita bisa menjadi terang bagi sesama kita yang boleh ada. Seperti yang mana dikatakan di dalam Injil Yohanes 12, ayat 46, saudara, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Maka marilah, saudara, kita maknai Natal dengan hati kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menantikan sehingga ketika terang itu hadir, kita pun bisa menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Pak Pendeta untuk sharingnya malam hari ini. Kita sungguh-sungguh diberkati dengan segala hal yang baru, gitu ya, pemahaman-pemahaman baru sehingga kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh lebih diperlengkapi lagi di dalam memaknai Natal khususnya. Kiranya Tuhan memberkati, selamat menyambut Natal. Selamat menyambut Natal Bapak-Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.